Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menggelar rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2019. Rapat digelar di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan yang ditargetkan rampung 2 hari ke depan atau pada Sabtu 4 Mei 2019. Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menggelar rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2019. Rapat digelar di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuk Linggau yang dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat. Pelaksanaan rapat plenu rekapitulasi suara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau SN Pranaputra Sohe, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Dwi Hartono, dan NIM 0406 MLM, Perwakilan Kejari Lubuk Linggau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Seluruh Panitia Pemilang Kecamatan Sekota Lubuk Linggau, serta saksi dari peserta pemilu. Ketua KPU Kota Lubuk Linggau, Taufandri mengatakan, rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat Kota Lubuk Linggau ditargetkan selesai dua hari ke depan atau pada Sabtu 4 Mei 2019, di mana ada delapan kecamatan dilakukan rekapitulasi perolehan suara, pihak KPU pun mengupayakan rapat plenu rampung selama satu hari. Taufandri berharap rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil pemilihan suara pemilu 2019 Kota Lubuk Linggau dapat berjalan lancar dan aman. Tidak ada kegaduan yang ditimbulkan oleh peserta rapat plenu, terutama dari partai politik yang tidak merasa puas dengan hasil pemungutan suara. Memang asumsinya rapat plenu ini kita asumsikan dua hari, tapi kita akan berupaya karena ikan sempat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Satu hari kita upayakan selesai. Baik, jangan kita lihat PPK bisa bergadang sampai paginya, kenapa KPU tidak? Coba KPU kita rasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan PPK. Insya Allah hari ini selesai. Ria Jeria, Silampari TV Ria Jeria, Silampari TV Ria Jeria, Silampari TV